Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi anak-anak Selamat belajar bersama Bu Eka Dengan materi trikonometri Tetap semangat Dan jaga kesehatan Walaupun kita belajar di rumah Melalui tayangan berikut ini Kita akan belajar tentang Trikonometri khususnya Rumus selisih Sines Dan jumlah Dua sudut Selamat mengikuti Kali ini kita akan Berbicara tentang trigonometri Khususnya Rumus Sines jumlah dan selisih Dua sudut Nah sebelum kita Melanjutkan ke materi Kita perlu mengingat dulu Materi kelas 11 Yang sudah pernah kita lancari Hal-hal yang perlu Diingat adalah Perbandingan trigonometri Pada sebuah segitiga Siku-siku Sudut A Maka nilai Sinus A Biasanya kita mengenal dengan Demi Depan Dibanding Miring Maka nilainya adalah A per C Cos A B per C Dan tangen A A per B Selain itu Rumus luas segitiga Yang sudah kita miliki Pada segitiga A B C Dengan sudut A B dan C Dan sisinya adalah A kecil B dan C Maka luas segitiga A B C Bisa ditentukan dengan Setengah A B sin C Atau Setengah A C sin B Bisa juga Setengah B C sin A Tergantung Apa yang diketahui Selain itu Perlu kita Ingat kembali Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut-sudut Istimewa Karena pada Materi saat ini Yang akan kita pelajari Kita tidak Diperbolehkan Menggunakan Tabel dan Kalkulator Kita menghitung Dengan Sudut-sudut Istimewa Untuk yang Lebih Dari 90 derajat Kamu juga Sudah Mengetahui Bahwa Koordinat Ada Kuadran 1 2 3 Dan 4 Di kuadran 1 Semua nilai Perbandingan Trigonometri Positif Di kuadran 2 Perbandingan Trigonometri Yang positif Adalah Sines Kuadran 3 Tangen Dan Kuadran 4 Nilai Kosines Sekarang Sekarang kita Akan Bicara Tentang Rumus Jumlah Sines Yang akan Kita temukan Dari Segitiga ABD Perhatikan Segitiga ABD Segitiga ABD ini Ada Garis AC Tinggi Yang tegak Lurus Garis BD Hal ini Membagi Segitiga ABD Menjadi Dua Buah Segitiga Siku-siku Yaitu Segitiga ABC Dan Segitiga ADC Pada Segitiga ACD Maka Nilai Kosines Alpha Adalah X Per R Sehingga Nilai X nya Sama Dengan R Cos Alpha Sedangkan Pada Segitiga ABC Nilai Cos Sinus Beta Sama Dengan X Per P Maka X Sama Dengan P Cos Beta Nah Luas Segitiga ABD Dengan Menggunakan Rumus Luas Segitiga Yang Tadi Dapat Dicari Dengan Setengah P P Sisinya Kali R Kali Sines Sudut A Sines Sudut A Sudut Besar Sudut A Adalah A Plus Alpha Plus Beta Maka Luas Segitiga ABD Adalah Setengah P Kali R Kali Sinus Alpha Plus Beta Selain Itu Luas Segitiga ABD Juga Bisa Dihitung Melalui Luas Segitiga ABD Ditambah Dengan Luas Segitiga ACD Luas Segitiga ABD Adalah Setengah PR Sinus Alpha Plus Beta Sedangkan Luas Segitiga ABC Setengah P X Sinus B Sinus Beta Dan Luas Segitiga ACD Setengah R X Sin Alpha Disini Ada Persamaan Maka Setengahnya Bisa kita Bagi Sehingga Menjadi PR Kali Sin Alpha Plus Beta Menjadi Sama Dengan PX Kali Sin Alpha Sin Beta Ditambah RX Kali Sin Alpha X Disini Tadi Bisa Diganti Dengan R Cos Alpha X Ini Kita Ganti Dengan R Cos Alpha Sedangkan Pada Segitiga ACD X Bisa Diganti Dengan P Cos Beta X Disini Diganti Dengan P Cos Beta Nah Disini Pada Ruas Kiri Maupun Ruas Kanan Ada Persamaan Yaitu PR PR Sehingga Bisa Dibagi Dibagi Dengan PR Menghasilkan Sin Alpha Plus Beta Sama Dengan Cos Alpha Sin Beta Ditambah Cos Beta Sin Alpha Kalau Kita Urutkan Supaya Lebih mudah Menghafalkannya Maka Sin Alpha Plus Beta Sama Dengan Sin Alpha Kali Cos Beta Ditambah Cos Alpha Kali Sin Beta Inilah Rumus Sin Jumlah Dua Sudut Untuk Lebih Jelasnya Kita Lanjutkan Bagaimana Bagaimana Kita Mencari Rumus Sin Selisih Dua Sudut Kita Menggunakan Rumus Jumlah Yang Sudah Kita Peroleh Tadi Bahwa Sin Alpha Plus Beta Sama Dengan Cos Alpha Kali Sin Beta Ditambah Cos Beta Kali Sin Alpha Kamu Ketahui Bahwa Untuk Mencari Sin Alpha Min Beta Min Disini Adalah Penjumlahan Dengan Lawannya Sehingga Sin Dapat Kita Hitung Dengan Sin Alpha Ditambah Min Beta Dari Rumus Sinus Jumlah Tadi Bisa Kita Ganti Menjadi Cos Alpha Kali Sin Min Beta Ditambah Cos Min Beta Kali Sin Alpha Kamu Ketahui Bahwa Sin Min Beta Nilainya Sama Dengan Min Sin Beta Dan Cos Min Beta Nilainya Tetap Positif Yaitu Cos Beta Sehingga Menjadi Cos Alpha Kali Min Sin Beta Ditambah Dengan Cos Beta Kali Sin Alpha Hasilnya Min Cos Alpha Kali Sin Beta Ditambah Cos Beta Kali Sin Alpha Supaya Supaya Lebih mudah Menghafalkannya Maka Sin Alpha Min Beta Sin Alpha Kali Cos Beta Dikurangi Cos Alpha Kali Sin Beta Inilah Rumus Sines Selisih Dua Sudut Cos Supaya Lebih Jelas Contoh Pengerjaan Misalkan Disini Tentukan Nilai Dari Sinus 75 Derajat Kemudian Tentukan Nilai Sinus 15 Derajat Yang Nomor Tiga Kalau Cos Sinus A Diketahui 3 Per 5 Dan Sinus B Diketahui 5 Per 13 A Sudut Lancip Dan B Sudut Tumpul Maka Kita Akan Belajar Menentukan Sinus A Plus B Yang Pertama Terlebih Dahulu Sinus 75 Derajat 75 Derajat Bisa Kita Menggunakan Sudut Istimewa 45 Derajat Dan 30 Derajat Sehingga Sin 75 Derajat Sama Dengan Sin 45 Ditambah 30 Derajat Sesuai Dengan Rumus Menjadi Sin 45 Kali Cos 30 Ditambah Dengan Cos 45 Kali Sin 30 Sin 45 Setengah Akar 2 Cos 30 Setengah Akar 3 Ditambah Dengan Setengah Akar 2 Kali Setengah Menghasilkan 1.4 Akar 6 Ditambah 1.4 Akar 2 Hasilnya Adalah 1.4 Dari Akar 6 Ditambah Akar 2 Itulah Nilai Sinus 75 Derajat Kemudian Kemudian Contoh Contoh Yang Kedua Yaitu Sinus 15 Derajat Sinus 15 Derajat Kita Menggunakan 45 Dikurangi 30 Derajat Maka Menjadi Sinus 45 Kali Cos 30 Dikurangi Cos 45 Kali Sin 30 Menjadi Setengah Akar 2 Kali Setengah Akar 3 Dikurangi Setengah Akar 2 Kali Setengah Nilainya Perkalian Menjadi 1.4 Akar 6 Dikurangi Dengan 1.4 Akar 2 Menghasilkan 1.4 Kali Akar 6 Dikurangi Akar 2 Ini Nilai Sinus 15 Untuk Contoh Yang Ketiga Kalau Diketahui A Sudut Lancip Dan Nilai Cos A Adalah 3 Per 5 Maka Kita Dapat Menentukan Nilai Sin A Terlebih Dahulu Cos Itu Samping Dibagi Miring 3 Per 5 Maka Sisi Di depannya Adalah 4 Maka Nilai Sin A Adalah 4 Per 5 Sedangkan B Sudut Tumpul Sin B Diketahui 5 Per 13 Dan Kita Tahu Cos Sinus B Di Sudut Tumpul Kuadran 2 Hasilnya Adalah Negatif Maka Nilai Cos B Adalah Min 12 Per 13 Sehingga Nilai Sinus A Plus B Menggunakan Rumus Yang Kita Miliki Sin A Kali Cos B Ditambah Cos A Kali Sin B Hasilnya Adalah 4 Per 5 Kali Min 12 Per 13 Ditambah Dengan 3 Per 5 Kali 5 Per 13 Hasilnya Adalah Min 48 Ditambah 15 Per 65 Yaitu Min 35 Per 65 Derajat Demikian Tadi Rumus Sines Selisih Jumlah Dan Selisih 2 Sudut Semoga Bermanfaat Dan dapat Kamu Mengerti Latihan Selanjutnya Bisa Membuka Buku Terima Kasih Tidak 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 Tidak